Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan channel sahabat pembelajar Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat kelas digital Google Classroom Seperti kita tahu bahwa Google Classroom ini adalah Learning Management System atau LMS yang dikembangkan oleh Google Ada beberapa keistimewaan atau kelebihan daripada Google Classroom Di antaranya adalah server sangat kuat, sangat stabil hingga kecepatan akses itu sangat tinggi Seperti kita tahu bahwa Google itu mempunyai kekuatan di server Oke baiklah tidak lama-lama kita akan langsung saja Saya jelaskan bagaimana cara membuat kelas digital Google Classroom Pertama arahkan kursor ke address bar Detik url nya yaitu classroom.google.com Ini perhatikan Classroom.google.com Kemudian enter Nah seperti ini Ini berarti kita disuruh login Ini ada beberapa akun yang pernah saya gunakan login ke Google Classroom Yaitu fatgur.gmail.com Dan fatgur.smansatanjung.sch.id Oke saya besarkan ya Ini disebut akun personal Sedangkan yang bawah disebut akun GSE atau G Suite for Education Untuk memasuki atau login ke Google Classroom Kita bisa menggunakan akun personal maupun akun GSE Yaitu akun yang menggunakan domain sekolah Oke saya coba menggunakan akun personal ya Kita klik saja fatgur.gmail.com Ini disuruh login Password sudah berasa simpan sehingga tinggal saya ketik berikutnya Loading beberapa saat Kita tunggu sebentar Nah ini tampilan dari Google Classroom ini adalah kelas-kelas yang pernah saya buat ya Misalkan 12 MIPA 1 11 MIPA 1 Dan lain sebagainya Nah sekarang setelah kita berhasil login atau masuk ke Google Classroom Bagaimana cara membuat kelas yang baru Perhatikan disini ada tanda atau ikon plus Di sebelah kanan atas Ini kita klik Nah disini ada dua pilihan Antara gabung ke kelas dan buat kelas Kita karena kita akan membuat kelas maka kita klik buat kelas Nah disini ada Peringatan Menggunakan kelas di sekolah dengan siswa Jika demikian sekolah harus mendaftar untuk mendapat akun G Suite untuk pendidikan Atau dalam bahasa Inggrisnya G Suite for Education Nantinya kita disarankan untuk membuat G Suite for Education Kalau kita ingin meluasa Menggunakan Kelas digital Google Classroom Tadi saya jelaskan bahwa G Suite itu adalah Layanan atau akun yang di Akun yang menggunakan domain sekolah Seperti tadi fatgur.smantanjung.sch.id Itu disebut G Suite untuk pendidikan Tetapi Google Classroom itu juga bisa diakses dengan menggunakan akun Gmail personal Seperti fatgur.gmail.com Apa bedanya? Salah satu bedanya adalah bila diakses dengan Gmail biasa atau Gmail personal Maka kapasitas Dari layanan Google itu maksimal hanya 15GB Itu termasuk email, termasuk Google Classroom Termasuk Google Drive dan lain Sebagainya. Tapi kalau kita menggunakan G Suite untuk pendidikan atau G Suite for Education Maka kapasitas itu menjadi tidak terbatas Oke selanjutnya Kita akan menggunakan akun Gmail personal Tadi kita sudah login menggunakan akun Gmail personal Jadi intinya ini adalah peringatan kita disarankan untuk menggunakan G Suite untuk pendidikan Tidak menggunakan Gmail personal Namun begitu kita tetap masih bisa menggunakan Gmail personal Oke kita lanjut Kita akses dengan menggunakan Gmail personal Kita klik saja centang Jadi saya telah membaca dan memahami pemberi tahun di atas Dan saya tidak menggunakan kelas di sekolah dengan Sesuai kita lanjutkan Nah ini buat kelas Misalkan kita mengejar matematika peminatan Ketik saja matematika peminatan Kemudian Ini saya besarkan ya Ini adalah kelas paralel Misalkan kelas 10 Nipah 1 Mata pelajaran boleh diisi, boleh tidak Ruang 10 diisi, boleh tidak Karena ini sudah jelas Ini mata pelajarannya matematika Maka mata pelajaran tidak perlu ditulis Kemudian kita klik Buat Kita tunggu beberapa saat Hingga kelas Ini terbentuk Masih Routing ya Kita tunggu beberapa saat Nah Ini sudah jadi kelas Yang kita buat Yaitu Menggunakan Google classroom Nama kelasnya Matematika Matematika Peminatan Kelasnya adalah 10 Mipah 1 Oke Bisa saya kecilkan ya Tampilannya Menjadi 110% Oke Di sini Akan saya Tunjukkan Atau kenalkan Menu Menu yang ada di Google Classroom Oke Sekarang akan saya jelaskan Fungsi satu Per satu Dari menu Aliran Tugas Kelas Dan Orang Kita Pelajari dulu Tentang Orang Yang paling Gampang Saya klik saja Orang Nah Di sini ada Guru Dan ada Siswa Kalau kita Menambahkan Guru Kita tinggal Klik Undang Pengajar Atau kita Bila ingin Menambahkan Siswa Klik Undang Siswa Untuk Mengundang Siswa Ini ada Dua cara Dengan Memberikan Kode Yang ada Di Kelas ini Yaitu H Q 7 X 8 CM Kode Ini bisa kita Reset Kalau kita Mau Disini Kode Juga Berada Di Aliran Klik Aliran Maka Disini Muncul Juga Kode H Q 7 X 8 CM Ini bisa Kita Tampilkan Bisa Tidak Bisa Kita Tampilkan Bisa Coba Kita Klik Nah Ini Tampil Ini Muncul Besar Oke Berikutnya Kembali Ke Orang Oke Disini Ada Kode Kode Bisa Dilihat Di Menu Orang Bisa Juga Kita Lihat Di Aliran Nah Sekarang Kode Ini Bisa Kita Berikan Ke Seswa Bila Seswa Itu Bergabung Di Kelas Kita Bagaimana Cara Menggabung Nanti Seswa Kalau Sudah Login Ke Google Classroom Maka Muncul Muncul Seperti Ini Maka Klik Tambah Kemudian Siswa Diminta Meng Klik Gabung Ke Kelas Kemudian Klik Saja Kemudian Kode Masuk Masukkan Siswa Ke Kelas Kita Yang Tidak Dengan Cara Memberikan Kode Kita Kembali Ke Kelas Yang Kita Buat Matematika Peminatan Klik Orang Sini Ada Siswa Jadi Bisa Dengan Menggunakan Kode Kita Berikan Seswa Kita Bisa Mengundang Satu Satu Dengan Klik Undang Seswa Kita Klik Undang Seswa Kemudian Kita Ketik Nama Atau Email Kalau Email Mungkin Kita Tidak Hafal Tapi Ketik Nama Mungkin Kita Hafal Misalkan Kita Ketik Dudi Misalkan Nah Disini Ada Email Dudi Wahyudi Mn02 At Gmail.com Kita Klik Kita Undang Nah Ini Otomatis Masuk Menjadi Seswa Kita Ketika Beberapa Seswa Sudah Kita Masukkan Disini Maka Kode Kelas Disini Otomatis Hilang Tapi Jangan khawatir Kode Kelas Itu Tetap Ada Di Aliran Tetap Ada Di Aliran Bisa Kita Pasarkan Bisa Kita Close Oke Oke Setelah Kita Sudah Tahu Cara Menambahkan Siswa Atau Menambahkan Guru Sekarang Saya Tunjukkan Apa Fungsi Dari Aliran Aliran Ini Adalah Menu Atau Tampilan Yang Seperti Kalau Di Dalam Facebook Itu Adalah Timeline Atau Lini Waktu Jadi Apapun Yang Kita Buat Di Google Classroom Makan Tampil Di Aliran Aliran Ini Bisa Ketik Langsung Disini Misalkan Ketik Selamat Datang Di Kelas Matematika Peninatan Kelas 10 1 Kemudian Klik Posting Kita Juga Bisa Menambahkan Lampiran Bisa Mengambil Dari Google Drive Bisa Juga Mengambil Dari Youtube Atau Kita Bisa Menambahkan Link Atau Tautan Di Posting Aliran Ini Kita Coba Posting Sekarang Kita Coba Posting Klik Posting Nah Setelah Itu Nanti Sesua Bisa Menanggapi Atau Kementar Tentang Posting Yang Telah Kita Buat Oke Sekarang Kita Explore Apa itu Tugas Kelas Klik Saja Tugas Kelas Nah Tugas Kelas Ini Adalah Menu Untuk Membuat Coba Kita Klik Buat Bisa Membuat Tugas Bisa Membuat Tugas Quiz Tugas Quiz Ini Kita Bisa Membuat Soal Kilihan Ganda Yang Kita Ambil Dari Google Form Kalau Yang Tugas Yang Paling Atas Ini Lebih Kepada Tugas Yang Berupa Keterampilan Bentuknya Biasanya Berupa IC Jadi Anak Diberitahkan Untuk Mengerjakan Sesuatu Nanti Anak Mengunggah Di Menu Tugas Ini Kalau Tugas Quiz Nanti Berupa Pilihan Ganda Kalau Pertanyaan Ini Soal Yang Jumlahnya Terbatas Jumlahnya Terbatas Hanya Satu Ada Dua Yang Kita Ketik Di 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 Menu Tugas Kelas Kemudian Bahan Ajar Di sini Bahan Ajar Ini Adalah Untuk Menaruh Atau Mengupload Atau Mengunggah Atau Memasang Bahan Ajar Topik Topik Ini Tentu Untuk Membuat Pengelompokan Bisa Pengelompokan Materi Bisa Pengelompokan Penilaian Dan Lain Sebagainya Oke Misalkan Kita Membuat Bahan Ajar Memposting Bahan Ajar Kita Klik Bahan Ajar Memposting Bahan Ajar Itu Bisa Kita Ambil Dari Google Drive Bisa Kita Ambil Dari Youtube Bisa Kita Ambil Dari Tautan Atau Menambahkan Lampiran Misalkan Ini Judulnya Misalkan Kaedah Penjum Lahan Deskripsi Ini Opsional Bisa Misalkan Ini Kita Ambil Dari Youtube Ambil Dari Youtube Nah Ini Bisa Kita Ketik Langsung URL Tapi Bisa Kita Gunakan Menu Penelusuran Misalkan Kita Ketik Saja Kaedah Penjum Lahan Misalkan Bisa Tambah Biar Langsung Fokus Oke Nah Disini Muncul Beberapa Video Tentang Kaedah Penjum Lahan Oke Misal Kita Lihat Kita Ambil Yang Sesuai Ya Mana Kira-kira Yang Sesuai Anggap Ini Kaedah Penjumulan Dan Kaedah Perkalian Oke Saya Tambahkan Oke Setelah Itu Kita Posting Nah Setelah Bahan Ajar Itu Dibuat Maka Otomatis Akan Muncul Di Aliran Coba Kita Lihat Nah Ini Sahabat Pembelajar Memposting Materi Baru Titik 2 Kaedah Penjumulahan Jadi Otomatis Nanti Ketika Kita Sudah Mengupload Atau Memasang Bahan Ajar Otomatis Sesuai Yang Masuk Ke Kelas Kita Akan Tahu Dengan Sendirinya Karena Masuk Di Aliran Jadi Aliran Ini Bisa Kita Ketik Langsung Di Disini Seperti Contoh Yang Ini Selamat Datang Di Kelas Matematika Peminatan Atau Juga Bisa Kita Buat Di Tugas Kelas Bisa Kita Buat Tugas Tugas Quiz Pertanyaan Ban Ajar Gunakan Kembali Postingan Atau Bisa Kita Juga Membuat Topik Untuk Membuat Tugas Tugas Quiz Pertanyaan Ban Ajar Dan Sebagainya Ini Tidak Akan Saya Jelaskan Setara Rinci Pada Kesempatan Kali Ini Namun Pada Kesempatan Lain Agar Lebih Detil Nanti Satu Per Satu Nanti Akan Saya Buatkan Tutorial Bagaimana Cara Membuat Tugas Bagaimana Membuat Tugas Quiz Pertanyaan Ban Ajar Dan Gunakan Posting Kembali Oke Sekarang Kita Sudah Tahu Apa Fungsi Aliran Tahu Apa Itu Fungsi Tugas Kelas Dan Tahu Apa Itu Orang Kemudian Nanti Kalau Seandainya Ini Dalam Bahasa Inggris Maka Aliran Ini Namanya Adalah Stream Stream Kemudian Tugas Kelas Ini Adalah Classwork Kalau Kemudian Orang Ini Namanya Adalah People Oke Jadi Di dalam Google Classroom Ini Menunya Sangat Sederhana Yaitu Hanya Tiga Menu Yaitu Aliran Tugas Kelas Dan Orang Kemudian Berikutnya Bagaimana Bila Kita Mengubah Header Atau Tampilan Dari Google Classroom Ini Kita Bisa Memilih Tema Disini Ada Pilih Tema Nah Disini Ada Beberapa Tema Tema Umum Bahasa Dan Sejarah Matematika Dan Sains Ada Seni Ada Olahraga Dan Lainnya Oke Karena Ini Dalam Matematika Maka Saya Pilih Tema Matematika Oke Saya Pilih Yang Ini Ya Saya Pilih Tema Kelas Nah Ini Otomatis Berubah Tapi Kalau Kita Tidak Menyukai Tema Yang Disediakan Oleh Google Maka Bisa Kita Upload Foto Klik Upload Foto Kemudian Pilih Foto Dari Komputer Anda Klik Saja Nah Disini Ada Beberapa Gambar Yang Bisa Kita Pilih Ini Gambar Yang Ada Di Komputer Kita Oke Misalkan Saya Pilih Ini Ya Pilih Yang Lain Oke Saya Pilih Ini Misalkan Kemudian Klik Buka Meng Upload Kita Tunggu Beberapa Saat Sehingga Upload Selesai Nah Ini Bisa Kita Atur Lebarnya Ya Seperti Ini Misalkan Kemudian Kita Pilih Tema Kelas Kita Tunggu Beberapa Saat Nanti Tema Akan Berubah Oke Sekarang Tema Sudah Berubah Apalagi Oke Kayaknya Sudah Kita Belajari Semua Menu-menu Yang Ada Di Google Classroom Yaitu Mulai Dari Aliran Dekas Kelas Orang Kemudian Kita Juga Bisa Memilih Tema Kalau Tema Kita Bisa Upload Foto Yang Berada Di Komputer Kita Nah Oke Saya Akhiri Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Dan Dapat Dibahami Dengan Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dibahami Dibahami